Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gadget Indo dengan saya Randy. Oke, jadi kali ini kita syutingnya agak beda ya. Ini bakal jadi channel otomotif? Enggak kok, tetap ini masih jadi channel gadget. Tapi kali ini masih berhubungan dengan mobil. Ya, saya bakal pasang, ini adalah dashcam dari 70 Mei. Jadi kemarin mereka ngontak saya dan saya dikirimin dashcam. Ini adalah dashcam Pro Plus dan rear cam set. Jadi ini yang versi, dia udah 2K, terus ada koneksi bisa ke aplikasi, dual channel recording. Jadi di depan dan di belakang, terus bisa built-in Wi-Fi and GPS. Terus di sini, ya ini si, apa namanya, yang tadi saya sebutin. Dan kita lihat aja ya, isi kotaknya bakal dapet apa aja. Oh ya, ini syutingnya di luar. Jadi mungkin kalau ada suara berisik, suara burung, suara orang kerja, atau suara apapun, ya abaikan aja ya. Karena kita lagi di luar. Oke, ini kita kotak yang pertama, kita bakal dapetin, ini apa ya? Oh, ini sticker. Sticker-sticker yang nanti bakal ditempelin di si kacanya sebelum si dashcamnya dipasangin. Terus, ini ada double tip cadangan. Kita lihat lagi, ini dashcamnya, seperti ini ya bentuknya. Bisa dilihat. Set, ya ini dashcam untuk yang sisi depan. Ya, ini dashcam untuk yang bagian depan, seperti ini bentuknya. Bisa dilihat ya. Lalu, ini dashcam yang bagian belakang. Dia bentuknya seperti ini. Ya, bisa dilihat. Ini untuk yang bagian belakang. Lalu, di sini ada, ini kayak congkelan gitu. Harusnya ini nanti buat bantu masang perkabelannya. Jadi, nanti ini buat nyongkel-nyongkel si atap. Terus, ada kabel. Ini kabel satu. Terus, ini kabel dua. Ya, jadi ada dua kabel. Karena ini dual channel. Satu pastinya buat yang depan, satu buat yang belakang. Terus, ada mounting. Ya, ini mounting buat kameranya. Satu lagi ada charger. Ya, ini charger buat si soket 12 volt-nya. Tapi, nggak tahu ya. Nanti bakal... Mungkin saya bakal pakai charger yang bawaan aja. Karena punya tiga slot. Kalau ini cuma ada dua slot. Dan, udah sih. Itu aja isinya. Dan, kayaknya untuk bahas fitur dan lain-lainnya. Setelah saya pasang dulu. Nanti kita bakal bahas fitur-fitur apa aja yang ada di dashcam ini. Jadi, sekarang kita langsung pasang aja di si mobil ini ya. Oke, jadi pemasangannya kayak gini ya. Satu dashcam utama ini ada di bagian depan. Tepatnya di balik spion tengah. Jadi, nggak terlalu ngalangin pandangan mata saat cetir. Di dashcam depan ini ada dua port. Yang satunya dia untuk power. Dan, satunya lagi ini untuk disambungin ke dashcam yang bagian belakang. Jadi, menggunakan dua kabel yang disediakan tadi. Untuk kabelnya ini saya selipin di atas pelafon mobil. Terus, ngikutin aja tuh ke samping. Nah, kalau kamera depan dia turun ke pilar A. Dan, dia terus turun tuh sampai ke bagian bawah. Lalu, saya selipin di bawah karpet. Dan, masuk ke charger 12V yang ada di bagian bawah. Terus, kalau kabel kamera belakangnya ini saya selipin. Lewat pelafon samping. Terus, ngikutin aja ke pintu belakang. Sampai ke bagian bagasinya. Dan, kameranya ini saya tempel di kaca belakang. Secara fungsi, untuk dashcam ini bakal otomatis nyala. Dan, otomatis ngerekam saat pertama kali kita nyalain mobilnya. Atau, sebenarnya juga bisa dinyalain secara manual dengan tombol yang ada di bagian bawah dashcamnya. Sementara, untuk dashcam belakang ini juga sama ya. Dia bakal ngikutin otomatis dengan yang ada di kamer depan. Jadi, bakal nyala bersamaan dengan dashcam yang ada di depan tadi. Di dashcam utamanya atau di dashcam depan itu ada 4 tombol. Yang masing-masing fungsinya ini bisa ngerekam di kondisi emergency. Yang sensornya ini bisa diatur ya tingkat sensitivitasnya. Nah, untuk emergency recordnya ini juga bakal ngerekam secara otomatis. Saat mobil terdeteksi ada goncangan yang nggak wajar lah, kayak gitu. Terus, ada juga tombol-tombol buat lihat galeri, video-video yang udah kerekam. Sama tombol untuk setting si kameranya. Resolusi juga bisa diatur. Ini maksimalnya di resolusi 2K. Jadi, ini cukup tinggi ya bisa saya bilang. Terus, sudut pandangnya juga bisa diatur dengan cara diputer-puter si sudut kameranya secara manual. Oh ya, kamera ini tuh bisa ngerekam suara juga ya. Jadi, bisa dijadiin alternatif kalau mau nge-vlog. Sementara di kamera belakang ini clear banget saat kondisi cahaya yang terang. Jadi, kalau di siang hari ini udah clear banget. Jadi, apapun yang ada di depan dan di belakang ini bakal terekam dengan sangat jelas. Sementara untuk di malam hari, hasil kamera depannya juga masih cukup kelihatan. Meskipun pencahayaannya ini agak sedikit gelap ya. Nah, mungkin yang kurang untuk sisi perekaman di kamera belakang ada di bagian malam hari ya. Cuman, kalau di malam hari ini perlu dijadikan catatan di kamera belakang. Ini kan umumnya kalau kamera belakang tuh, kaca belakang itu ada menggunakan kaca film yang lebih gelap ya. Jadi, ini akan berpengaruh terhadap kualitas perekaman videonya. Karena kaca film belakang mobil saya ini 80% ya. Jadi, kualitasnya jadi agak sedikit berkurang untuk hasilnya. Terus, untuk hasil perekamannya ini udah juga kecatat. Itu ada mulai dari kecepatan, tanggal, sama titik koordinat di mana kita berjalan. Terus, untuk eksplor lebih lanjut, kita bisa install aplikasi di smartphone ya. Aplikasinya namanya juga 70mei. Dan tinggal koneksikan aja ke kameranya. Di sini juga bisa kelihatan hasil-hasil perekaman sama kemana aja rute yang udah pernah kita lewati. Oke, kayaknya gitu aja ya pembahasan saya tentang Dashcam 70mei Pro Plus ini. Kalau kalian berminat Dashcam ini, link pembeliannya tuh ada di bawah, di kolom deskripsi. Jadi, harganya tuh dijual di 1,2 jutaan. Itu ya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Rani pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yaudah, dadah. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.